Hai baik bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku ya kali ini kita akan membahas ya Hai fitur apa saja yang ada di wifi remote mobil ultimate ya seharga 1 jutaan bosku ya Oke bosku langsung kita lihat aplikasinya bosku ya ini smartphone nya bosku ya Android bosku ya ya Nah di sini bisa kita lihat bosku ya Nah ini ya Nah wifi remote mobil ultimate ya Nah ini bisa kita download setelah kita membeli modul nya bosku ya Nah di situ disertakan nanti serial number ya Hai password nanti bisa kita buat sendiri bosku ya jadi untuk fitur apa saja bosku ya kita yang membuat mobil anda tambah canggih langsung kita buka bos ya Nah seperti ini bosku ya tampilannya kurang lebih bosku ya Nah tampilan fullnya bosku ya jadi ini ya di sini ada tampilan kita mesti memasukkan password 4 digit angka bosku ya Nah langsung saja kita bosku ya Nah setelah password kita masukkan bosku ya kita tekan enter saja bosku ya Nah maka di sini langsung kita sudah masuk aplikasi bosku ya tombol-tombol apa saja bosku ya Ah ini sebelumnya penampilannya bosku ya penampilannya secara penuh ya nah ini dari atas ke bawah ya lumayan banyak tombolnya bosku ya Nah itu bos ya eh bos langsung saja ya Nah ini tanda yang pertama bos yang pertama bos ya hijau di sudut atas ya ini adalah Hai nah menandakan bahwa Hai aplikasi kita sudah terhubung dengan modul yang ada di kita pasang di mobil ya jadi sudah terhubung ya aplikasinya ya disiap digunakan bosku ya berikutnya kita lari ke bawah bosku ya Nah ini ada tombol ya ya tombol gembok ya ini tombol unlock bosku ya Nah tombol unlock bos ya Hai kalau disini bisa kita lihat ini tombol lock bos ya Nah bunyi sekali ya itu tandanya pintu mobil terkunci ya kalau mau kita buka kita pencet sini bosku ya ah bunyi dua kali ya Nah jadi itu mobil pintu mobil terbuka bosku ya Hai kemudian yang atas ini bosku ya ini adalah tombol untuk menghidupkan mobil dengan perintah suara bos ya Hai ke bos nah yang ini ya Nah dengan catatan paket data harus kita hidupkan bos ya untuk videonya bisa lihat yang berikut bos ya hidupkan mobil itu tadi cara menghidupkan mobil dengan perintah suara bosku ya seperti pada video tadi bosku kita ke bawah bosku ya di sini ada tombol asisi bosku ya Hai ya kalau di mobil biasa ya Hai kontak mobil kita putar sekali maka dia akan ke asisi ya di sini ya Nah kita coba bosku ya Nah pasti di sini speedometer masih belum nyala bosku ya kan tetapi kelistrikan untuk asisi ya apg ya dan asis sudah ready bosku ya Nah jadi ini bos ya kemudian ya bos ya di tombol sebelahnya ada tombol on bosku ya kalau dalam kotak biasa kontak kita putar kedua kalinya Hai maka posisi mobil akan on bos ya Nah ini ya kita pencet saja ya kita lihat ya on ya lampu speedometer tidak di belakang itu sudah siap bosku ya lihat bos nah kira-kira seperti itu bos ya seluruh kelistrikan sudah sudah siap bosku ya jadi bos ya Oke bos ya berarti bos ya Nah untuk mematikan mobil mesin mobil maupun posisi on seperti ini tinggal kita pencet lagi bosku ya ya tinggal kita pencet lagi bos ya seperti ini ya maka seluruh kelistrikan padam bos ya Nah ini bos seluruh kelistrikan mati bosku ya oke jadi kita lanjutkan bosku ya tombol berikutnya bosku ya di sini ada manual lock ya artinya bos ya kalau kita mau masuk maupun meninggalkan mobil kalau kita hidupkan manual lock ini manual locknya hidup bos ya Nah maka ketika kita mau masuk mobil kita harus menekan tombol unlock ya unlock agar pintu mobil terbuka begitu kita meninggalkan mobil kita harus pencet manual ya unlock agar mobilnya terkunci bos ya beda halnya kalau ini auto locknya seperti ini kita hidupkan bos ya Nah ini posisi auto locknya kita hidupkan Hai kegunanya seperti ini bos ya jadi begitu kita mendekat ke mobil dengan membawa HP yang sudah disertakan aplikasi ini maka mobil otomatis pintunya akan terbuka atau unlock ya akan terbuka semua pintunya begitu kita menjauh dari mobil maka pintunya akan terkunci ya bos ya baik bos kemudian fitur berikutnya mode aman ini ya nah ini ya kita lihat ya ini dalam mode aman bos nah jadi warna keseluruhan ini merah kita menandakan mode aman ya karena fungsinya mode aman ya mode aman ini berfungsi untuk agar tombol agen start stop yang sudah kita pasang di mobil itu tidak bisa di pencet-pencet tetap posisi off bos ya tapi bukan yang ini bos ya ini kan yang di aplikasi ini tetap aktif bos ya walaupun dalam mode aman ya yang kita pasang di mobil ya ini start stop seperti mobil-mobil yang lain ya bawaan mobil ya itu tidak berfungsi jadi apabila ada yang mau mencet-mencet maka dalam posisi mode aman ini mobil tidak akan bisa dihidupkan bosku ya nah kalau kita matikan seperti ini mode normal nih bosku ya mode normal ya maka tombol engine start stop yang kita pasang di mobil tadi itu bisa digunakan bos ya kalau untuk perjalanan sebaiknya saran saya mode amannya dimatikan bos ya hahaha karena biar kita mudah mengaksesnya bos ya kecuali kalau mobil kita tinggal atau kita parkir lama ya alangkah baiknya kita aktifkan ya agar tombol engine start stopnya tidak bisa di pencet ya hahaha tuh bos ya kita lanjut ke fitur lain bos ya disini ya nah ini ada penjelasan wifi remote mobil ya nah disini bos ya sini dadada bisa dibaca ya saya singkat aja bosku ya saya jelaskan sedikit aja ya disini ya nah ini ada keterangan tulisan menghidupkan mobil itu harus yang harus kita ucapkan dengan perintah suara itu hidupkan mobil ya matikan mobil ya tinggal kita bilang matikan mobil maka mobil akan mati ya bos ya dan seterusnya nih banyak ya bos oke kemudian bos ya disini ada tombol remote ya kalau kita beli paket yang sudah ada remote nya ya biasanya dua ya itu tanda seperti ini berarti remote nya siap digunakan atau terhubung dengan aplikasi ya kalau seperti ini maka remote nya tidak bisa digunakan bos ya kayak kita hidupkan saja kemudian berikutnya disini ada tombol untuk suara bos ya ini ya ini adalah untuk timer mesin ya untuk manasin mesin nah disini ada pengaturan bos ya nah disini bisa kita lihat bos ya yang pertama ya stator yang ada pada mobil kita pencet sekali maka mobil akan hidup ya setting auto-lock ini ya kita lihat jauh ya jadi begitu kita jaraknya lebih jauh ya kalau kita mau deket bisa bos ya nah ini kita menjauh dari mobil posisi dekat dia sudah mengunci ya nah kita deket maka mobil akan terbuka ya ini untuk jaraknya bosku ya kita buat jauh saja sekarang setting timer mobil ya 3 menit ini ya bisa kita ganti-ganti bosku ya setting perintah suara bos ya disini perintahnya itu hidupkan mobil ini kalimatnya bosku bisa diganti ya ini kalimatnya hidupkan mobil misalkan kita ganti hidupkan becak bisa bosku ya jadi itu bosku tinggal kita hapus kita ganti aja itu saja bosku ya karena ini untuk perintah untuk mematikan mesin ya kemudian ini berikutnya ya meminta password selalu minta password aplikasi bos ya begitu aplikasi dibuka seperti tadi pertama kali maka dia akan meminta password aplikasi yang 4 digit bosku ya ini wajib diaktifkan bosku ya biar lebih safety ya apalagi pun anak-anak kecil ya ya pinjam HPnya maka dia mencet-mencet aplikasi apabila tidak kita aktifkan yang seperti ini ya maka dia kepencet starter tadi mobil akan hidup ya bosku ya itu ya bahaya ya kalau tidak punya anak kecil tidak masalah ya tapi untuk lebih bagusnya nih di ini kan bos ya kalau HPnya dipegang orang lain dia minta password kan orang lain tidak akan tahu password kita itu lebih safety bos ya di sini ini handshake mode bosku ya untuk perintah-perintah dari menghidupkan mesin tadi ya cukup menggoyangkan HP ini ya mesin bisa hidup ini saya matikan bosku ya terlalu repot bos baik bosku ya oke bosku jadi tadi perintah suara kita sudah ada dalam video ya video singkatnya ya sekarang kita praktekkan untuk menghidupkan mobil lewat tombol yang ada di smartphone bosku ya oke kita tekan sekali bos tunggu berapa detik bosku ya kelistrikan sudah hidup kita dengarkan suara mesin bos nah ya suara mesin akan menyala bosku ya jadi itu bosku ya nah listrikannya bosku ya biar kita semakin jelas kita buka kacanya sebentar bos ya nah suara mesinnya hidup bosku ya oke dan untuk mematikannya bosku ya tinggal kita matikan saja tombol ini bosku ya nah kita langsung eksekusi bos ini bos nah maka mesin akan mati bosku ya ini untuk jaraknya lumayan jauh sih ya kalau saya mana sih mobil itu dari dalam rumah ya tidak perlu kita masuk ke mobil bos ya jadi kita pencet saja tombolnya setara atau dengan perintah suara yang ini bos ya dari dalam rumah tidak perlu keluar ya jadi cara mematikannya pun sama bos ya jadi mobil tua kita ini ya setua ini kurang lebih bos ya nah ini ya mobil tua seperti ini ya serasa muda kembali bos karena usianya yang sudah hampir 19 tahun bos ya 2005 bos ya kurang lebih 18 tahunan ya jadi itu bos ya Nah jadi ini penjelasan wifi remote Android ya remote mobil Ultimate ya semoga bermanfaat bos bosku yang mau pasang nanti saya sertakan linknya di bawah bosku ya untuk link pembeliannya ya Insya Allah penjualnya amanah ya ini bukan Endres bos ya untuk pertanyaan bos ya bisa komen-komen di bawah ya Insya Allah langsung saya balas bos oke bos oke dong ya da oke untuk masukkannya 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 bos ya silahkan boleh komen juga jangan lupa subscribe dan like bos ya oke buat mobil kita senyaman mungkin ya agar kita tidak bosan dengan aplikasi ini pun dengan modul ini mobil jadi lebih safety bosku ya untuk yang takut ah bagaimana bang apa tidak membuat mobil semakin boros baterai oh ya tidak lah ya aman-aman bosku aman ya ini baterai saya juga usianya sudah lumayan tua sudah 4 tahun bosku ya baterainya sudah saatnya ganti tapi masih jreng bisa Alhamdulillah bos oke bosku thank you 1